Adapun rangkaian acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang kelima sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Peserta yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar acara pada hari ini. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Fahmi Maulana, mahasiswa program studi S1 Manajemen Semester 4. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kepada saudara Fahmi Yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Semoga acara kita pada hari ini Diberikan keberkahan dan kelancaran Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Miftahuddin Demi kelancaran acara pada pagi hari ini Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati Serta dirahmati Allah SWT Mari sebelum acara webinar pada pagi hari ini kita mulai Alangkah lebih baik kita bermunajak Berdoa kepada Allah Agar Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan Keberkahan Sehingga acara webinar pada pagi hari ini Bisa berjalan dengan lancar dan barakat A'udhu billahi minasyiatanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innana sa'aluka bi'anna nashahadu annaka antallahu la ilaha illa angka Al-Ahadu samad Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu gufwan had Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'amahu Wa yu'afi'u mazidah Ya Rabbana laka'alhamdu Kama yambagi Lijalali wajhikal karimu adhimi sultanik Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi'ihsani ila yaumid din Allahumma innana sa'aluka salamatan fit din Wa afi'ata fil jasad Wa sihatan fil badan Wa ziyadatan fil ilmi Wa barakatan fil rizki Wa taubatan qabalal mawuj Wa rahmatan indal mawuj Wa maukhfiratan ba'tal mawuj Allahumma hawin alayna fi syakaratil mawuj Wa najata minan nar wal afal indal pizab Allahumma innana sa'aluka ilman nafi'ah Wa risqon tayiba Wa amalam mutakobbalat Allahumma innana na'udbika min ilmin la yangfa' Wa min kalbilla yahshya' Wa min nafsin la tashba' Wa min dakwatin la yustajabu lah Rabbana adkhilna mudkhala sidqin Wa akhrijna mukharja sidqin Wa ja'allana min ladungka sulatanan nasirah Rabbana adhulamna angfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Rabbana la tuzikulubana ba'da idha daytana Wahab lana min ladungka rahmah Rabbana tablana min azwajina wa dhuryatina kurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imama Rabbana la tuakhirna innasina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna ishrangtama hamaltahu alalladina min kablina Rabbana wala tuhhammilna ma'ala ta'u katala nabih Wa afu'anna wa khirlana warhamna Unta maulana pangsurna ala al-khumil kafirin Rabbana ghafir lana wali walidina warhamhum Kama rabbawna sighara Rabbana adhulamna min ladungka rahmah Huhayyik lana min amrina rasyada Rabbana adhulamna fit dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina ada benar Wa takhilna aljannata mal abrar Ya aziz, ya ghafar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahuddin Acara selanjutnya yaitu Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Sang Surya Peserta dimohon untuk memposisikan sikap sempurna Peserta dimohon untuk memposisikan sikap sempurna Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahuddin Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih. 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 pada ketika kita mau menginginkan sesuatu antara buyer dengan sellernya tidak perlu ketemu. Tetapi kita bisa memperoleh produk-produk yang kita inginkan, kita bisa memperoleh barang-barang yang kita inginkan dengan mengandalkan teknologi informasi. Ini yang sekarang lagi terjadi. Pergeseran-pergeseran di dalam dunia pemasaran, di dunia marketing yang sempat mewarnai dunia bisnis di era 4.0 atau bahkan 5.0 ini. Mudah-mudahan dengan seminar ini, dengan webinar ini, kita akan semakin banyak memperoleh ilmu dari dua narasumber ini yang akan kita dengar sama-sama terkait dengan marketing online. Dan bagaimana kita bisa mensikapi adanya pemasaran online ini dengan membeli sebuah produk. Karena pada dasarnya bahwa kita berada pada dua tataran konsumen, yaitu yang pertama adalah potensial customer, dan yang kedua adalah pada tataran real customer. Apakah kita akan berada pada hanya pada tataran potensial customer yang tidak pernah membuat satu keputusan untuk membeli sebuah produk, ataukah kita berada pada real customer yang sudah membuat satu keputusan untuk membeli sebuah produk yang kita inginkan. Tentunya di perusahaan yang menciptakan produk-produk, tentu akan berharap akan menciptakan sebuah produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat, oleh dunia luas, melalui dunia maya. Sehingga apa yang diinginkan, apa yang menjadi target dari sebuah perusahaan, itu bisa terwujud dan sangat-sangat efisien. Karena apa? Biaya marketingnya bisa lebih ditekan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada acara pembukaan ini mudah-mudahan. webinar ini, melalui webinar ini kita memperoleh knowledge yang baru, pengetahuan yang baru tentang adanya marketing online yang menjadi dasar kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk membuat satu keputusan membeli sebuah produk. Dan tentunya kita juga tidak perlu sulit, tidak perlu repot ketika kita akan mencari sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh perusahaan. Misalnya dengan adanya brand awareness, bagaimana produk-produk yang kita ciptakan itu bisa diterima dengan baik oleh pasar. Bisa dikenali oleh pasar. Sehingga pasar mampu mengenali produk yang kita ciptakan, sehingga dia bisa membuat satu keputusan untuk melakukan sebuah pembelian. Karena apa? Produk-produk sekarang yang ada di pasar tidak ada produk yang monopoli. Semuanya di pasar bersaing dengan begitu sangat ketat. Mulai dari kualitas produk, kemasan, harga, kemudian sampai dengan metode pembayaran. Bahkan pada pengiriman. Bagaimana metode pengirimannya. Bahkan ada yang pengirimannya itu gratis atau zero rupiah. Itu adalah menjadi satu pilihan yang diambil oleh konsumen pada dewasa ini. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada program studi sarjana manajemen yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah SWT. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan webinar nasional ini dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara ini akan diawali dengan materi pertama yang akan dipandu oleh Ibu Leni Susanti, Ballers of International Business Management with Honour, selaku moderator, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Leni Susanti. Nama Leni Susanti, tempat tanggal lahir Purbalingga, 26 Desember 1984, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, nomor HP 08572666284. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universiti Utara Malaysia dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke program magisternya, yaitu Magister Management di Universitas Jenderal Sudirman, lulus pada tahun 2015. Sekian, silakan Ibu Leni Susanti. Terima kasih kepada Mbak Irva selaku Master of Ceremony kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, Masya Allah ya, pada pagi hari ini ada lebih dari 250 insan yang sepertinya memang haus akan informasi tentang marketing syariah ya. Dan semoga semuanya sudah siap untuk menerima dan juga menggali ilmu tentang marketing syariah secara bersama-sama. Oke, baik. hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memulai acara inti yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua materi menyelesaikan dalam menyampaikan materinya ya. Sebelum kita mulai. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Hadirin yang kami hormati. Sebagaimana telah diumumkan pada hari ini, Senin 20 Juni 2022, mengambil tema tentang strategi dan implementasi marketing syariah untuk bisnis online. Untuk itu kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya untuk menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar nasional kita pada pagi hari ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait tentang pemateri pertama dan juga materi yang akan nantinya beliau sampaikan. Untuk pemateri pertama, yaitu Prof. Wwi Robiatul Adawiyah, Magister of Science, Dokter of Philosophy. Beliau sekarang ini mempunyai jabatan fungsional sebagai guru besar dan juga beliau sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jenderal Sudirman, Rungokerto. Beliau berlahir pada tanggal 29 Desember 1970 di Sumbawa. Beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2012, kemudian S2-nya di University of Lincolnshire and Humberside pada tahun 1998. Untuk jenjang S1-nya, beliau menyelesaikan studi di University of South Australia pada tahun 1994. Jadi, Pak Cihar ini beliau akan menyampaikan materi tentang nantinya kurang lebih ya tentang pro kontra, tentang bisnis online, kemudian marketing syariah itu seperti apa, kemudian bisnis dan juga berencanaan keuangan, dan juga nantinya kita akan dipaparkan data-data yang sangat akurat oleh beliau. Dan kemudian untuk materi untuk materi yang pertama, kami persilahkan kepada Prof. WIWI untuk kamu lainnya terlebih dahulu. Baik, suara saya terdengar ya? Jelas? Terdengar jelas, Prof. Saya izin share screen. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati jika masih ada Bapak WR 3 UMPP Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ya. Betul ya, Buliani? Kemudian Bapak Dekan sahabat baik kenal baik dengan saya juga pembicara kedua. Beliau ini sebentar lagi akan menjalankan ibadah haji. Saya doakan semoga ibadah hajinya berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Baik. Ijinkan pada pagi hari ini saya sedikit berbagi terkait masalah strategi dan implementasi marketing syariah online. Untuk bisnis online. Tema ini tentu saja sangat up to date ya. Saya rasa sangat sesuai dengan kondisi terkini yang kita hadapi ya. Jadi saya ingin berbicara pertama kenapa sekarang ini bisnis online itu menjadi alternatif yang sangat populer karena kita sadar bahwa saat ini kita mengalami yang namanya disruption. Disruption itu gangguan yang membuat semua orang itu guncang. contohnya adalah dulu taksi bluebird itu adalah yang paling populer tapi kemudian ketika ada go car go jack awalnya ya go jack itu kan membuat guncangan sehingga membuat semua orang harus berpikir berbagaimana caranya ini. Sehingga bluebird pun akhirnya terpaksa apa pasarnya dikuasai akhirnya kalah-kalah bersaingnya. Jadi ada tiga jenis disruption yang saat ini terjadi. Kenapa kita harus melakukan bisnis kita itu secara online. Yang pertama adalah digital disruption technological disruption. Tadi Pak Adekan sudah menyampaikan bahwa teknologi itu sangatlah penting. Sangatlah penting kalau kita nggak menguasai teknologi habis. Sekarang kalau kita pergi ke pasar disitu memang masih ada toko toko berdiri tapi coba tanya kepada mereka gimana pola penjualannya. Mereka juga sudah itu jumlah penjualan yang dilakukan secara online itu lebih banyak daripada yang datang ke pasar untuk membeli untuk baju-baju misalkan fashion dan seterusnya. Jadi memang digital disruption itu artinya adanya perkembangan teknologi yang sangat masif nanti saya tunjukkan data-datanya sehingga semua orang baik produsen maupun konsumen itu dipaksa untuk belajar teknologi beralih kepada teknologi meningkatkan pengetahuan terkait teknologi. Disruption kedua itu adalah millennial disruption jadi itu adalah era adik-adik kita semua ini yang sedang hadir mengikuti seminar jadi karakteristik dari millennial ini mereka suka tantangan kemudian mereka itu belajar dengan cepat cepat bosen makanya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia maya itu secara virtual itu sangatlah cepat dan adik-adik millennial inilah mereka yang mampu mengikutinya dengan cepat so what should we do mereka adalah target konsumen kita berikutnya kalau kita tidak mengenal selera mereka ya gak bisa kita gak bakal bisa survive mulailah bermunculan berbagai macam produk-produk yang ditawankan secara online yang memang konsumen utamanya itu adalah the millennials contohnya misalkan game online itu salah satu konsumennya adalah mereka gak mungkin orang seusia saya itu main game online sosial buleni pun mungkin sudah tidak masih sedikit-sedikit buleninya tapi sudah seperti the millennials jadi kalau kita bertemu dengan the millennials kita berbicara teknologi ya mereka sangat advance kemudian yang ketiga adalah karena adanya pandemic disruption social distancing kita gak boleh bersentuhan sehingga kita mulai beralih ke imani kita tidak boleh ke toko toko ditutup selama tiga bulan kita tidak boleh ke kampus kuliah pun harus online sehingga sekarang sampai sekarang kita merasa nyaman dengan kuliah online bahkan beberapa dosen itu merasa dengan alasan ancaman kesehatan tetap tidak mau ngajar offline saya sudah tua saya tidak mau terkontaminasi penyakit begitu ya itulah the triple disruption yang merubah pola hidup kita yang menjadi fertilizer atau stimulus bagi tumbuhnya bisnis online kemudian hal berikutnya yang menjadi unik ini adalah research tahun 2022 ini bukti bukti bahwa konsumsi teknologi awareness daripada masyarakat atau masyarakat di Indonesia atau penduduk di Indonesia itu sangat-sangat tinggi kita lihat disini penggunaan seluler mobile connection itu 133,3% artinya apa satu orang itu bisa punya dua atau tiga device melebihi jumlah populasinya kalau populasinya katakanlah 277 juta maka yang menggunakan mobile device mobile connection itu 370 juta artinya apa satu orang punya lebih dari satu device saya punya dua handphone satu laptop berarti satu orang saja sudah pakai empat device kemudian internet users internet users ini memang masih didominasi oleh mereka yang tinggal yang masih ada jangkauan sinyal kalau sudah kepelosok-pelosok itu memang enggak oleh sebab itu sedikit di bawah jumlah populasi kemudian aktif social media users ya pasti jangankan yang muda usia-usia saya pun saya juga masih aktif di social media cuman saya enggak punya banyak paling saya di instagram kalau facebook sudah tidak misalkan ada punya tapi enggak aktif nah ini contohnya bahwa rata-rata lebih dari 50% bahkan ada yang melebihi dari 100% jumlah populasi itu penggunaan apa ini device device secara online nah ini adalah data-datanya ya kalau kita lihat dari umur 16 sampai 65 tahun ternyata masih sangat aktif ya aktif menggunakan misalkan rata-rata waktu yang digunakan ya misalkan ini ada yang menggunakan internet itu 8 jam 35 menit ya time span watching television using internetnya 8 jam berapa jam untuk menonton televisinya 2 jam 50 menit 3 jam untuk social media 3 jam kemudian untuk membaca media online mungkin jarang ya ini 1 jam lebih kecil paling kecil kemudian podcast itu kecil juga listening to radio juga kecil streaming kecil kemudian bermain game ini harusnya lebih tinggi oke ini ini beberapa alasan penggunaan internet ya jadi intinya sebagian besar itu adalah networking mencari informasi membangun hubungan dengan orang lain jaringan kemudian ada juga yang mengisi waktu luang kecil sekali yang paling kecil proporsinya itu adalah untuk nonton video tv dan film nah ini adalah most visited website jadi website yang paling sering dikunjungi itu oleh rakyat Indonesia itu yang pertama adalah google googling tentu saja itu yang paling utama youtube detik nah coba kita lihat facebook nomor 4 kemudian shopee nomor 11 jadi cuma shopee untuk bisnis online platform e-market platform dia ranking 1 kemudian baru tokopedia kemudian baru zoom ini sekarang akan turun karena kita sudah tidak lagi banyak menggunakan kuliah online karena pandemi kita anggap sudah berlalu nah ini ini ya jadi ini adalah most visited website website yang paling sering dikunjungi oleh orang Indonesia gitu ya baik kemudian social media users ini lihat kita lihat dia trendnya kalau disini lebih ke trendnya bahwa setiap bulan setiap tahunnya sorry bukan setiap bulan setiap tahunnya itu dia upgrading naik terus gak pernah turun jadi 2014 sampai dengan 2022 itu kita lihat itu mencapai angka 191 juta jadi selalu naik sangat signifikan naiknya oke kemudian kalau social media yang paling banyak digunakan adalah whatsapp instagram facebook nah jadi kenapa kita perlu tahu data-data ini ini memberikan ide kepada kita kalau kita ingin melakukan akses internet melalui social media platform yang paling banyak penggunanya itu yang mana nah ini yang jelas bisa status whatsapp kalau mau jualan lewat status whatsapp atau lewat instagram atau lewat facebook bisa juga tiktok telegram dan seterusnya baik ini adalah fenomena kemudian selanjutnya adalah terkait masalah advertising audience advertising jadi potensi dari audience yang bisa dijangkau dengan ads ads ya jadi kan facebook itu ada ads nya jadi itu bisa melalui facebook itu jumlahnya 129 juta kemudian potensinya kalau periklanan melakukan pengiklanan lewat facebook itu ya juga sangat-sangat tinggi karena jangkauannya sangat luas karena dia termasuk sosial media yang pertama kali ada di indonesia ini potensinya kalau instagram seperti apa ya nanti bisa dilihat sendiri ya jadi kalau kalau dilihat dari hasil survey tadi maka whatsapp facebook instagram itu menjadi hal yang sangat prioritas jadi jelas kenapa bisnis online banyak sekali hal-hal yang bisa kita peroleh tadi ya kalau dilihat nanti saya akan ulas detail apa sih pro kontranya pronya bisnis online selanjutnya karena kita sudah faham kenapa bisnis online itu menjadi pola bisnis yang sangat potensial maka sekarang kita tahu ada banyak follower ada banyak pengguna dari suatu platform sosial platform sekarang bisa enggak kita merebut mereka sebagai konsumen gitu ya nah jadikan disini kita perlu melakukan marketing secara digital digital marketing marketing itu adalah kegiatan termasuk di dalamnya branding branding itu mau pakai blog website email adwords jaring sosial intinya bagaimana kita memperkenalkan produk-produk kita menyampaikan ide-ide kita agar mudah dijangkau sampai dengan cepat dan tepat sasaran sehingga mampu mendongkrak penjualan kita intinya itu digital marketing adalah prinsipnya bagi kita melakukan pemasaran secara online sehingga jangkauannya itu bisa cepat oke nah ini pro-contra dari bisnis online advantage-nya apa jangkauannya luas layanannya cepat kita bisa jangkau dengan cepat potential market-nya itu sangat besar sangat-sangat besar jadi yang penting kita itu mampu membuat video yang menarik konten yang sangat bagus gitu ya terus kemudian kita pun juga sebagai produsen itu dapat dengan mudah melihat kita melakukan ghosting juga kita lihat produk pesaing kita seperti apa kemudian kita lakukan imitasi kita tiru ya kemudian kita juga bisa mendeteksi dengan cepat perubahan selera konsumen gitu ya jadi sangat cepat terjadi ya jadi beberapa perusahaan misalkan contoh ya sekarang kita lihat PT POS PT POS itu sekarang mau bangkrut karena apa karena dia itu tidak jemput bola sementara kalau kita lihat ya yang kena technological disruption itu misalkan JNE JNT ya kemudian JNE JNT itu sudah menguasai pola bisnisnya mereka itu sangat bagus jadi mereka tidak perlu investasi rekrut karyawan dia modelnya kan cukup apa namanya mencari ya dia bekerja seperti inti sel mencari orang-orang yang mau menjadi agent seperti itu seperti itu ya bukan franchising juga sih sebenarnya jadi mereka mendapat fee berdasarkan apa yang mereka jual apa yang mereka hasilkan jadi kemudian JNE JNT muncul lagi inovasi yang lebih bagus namanya si cepat si cepat itu dijamin sehari sampai nah itu kan jaminan kepada konsumen sehingga orang-orang pun berubah saya pengen yang produknya saya bayar lebih mahal sedikit tapi produk itu dijamin sampai satu hari jadi itu kalau menggunakan bisnis online jaringan online kita bisa kita bisa mendeteksi perubahan dengan cepat kita bisa lihat perilaku pesaing kita sehingga kita pun melakukan adaptasi yang cepat karena kan life cycle siklus hidup dari bisnis atau produk itu kan dia pasti lahir kemudian tumbuh kemudian mature nah ini kritis mature udah banyak followernya udah banyak penggunanya kita tidak ada inovasi kita tidak siap dengan adanya apa namanya penetrasi dari pesaing gitu ya maka itu nanti produk kita bisa decline jadi contoh yang dikalami oleh PT POS PT POS itu tutup jam kerja padahal layanan itu bisa kapan saja nah coba JNE JNT kami siap jemput produk Anda ada di mana gitu kan jadi itu sebenarnya contoh digital digital disruption dan bagaimana kita menyikap kemudian kontranya sekarang ya kontranya itu adalah kita harus berhati-hati nah disinilah syariahnya masuk kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar banyak barang yang diterima cacat atau rusak kemudian rusak dalam pengiriman kemudian tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan kalau kita beli online deskripsinya seperti ini datangnya seperti itu cybercrime penipuan ada juga terutama yang menggunakan social media platform kayak instagram kemudian apa lagi whatsapp kemudian perilaku konsumtif menimbulkan perilaku konsumtif jadi kita itu cenderungnya itu kalau sudah megang gadget bolak-balik pesan barang nah jadi terjadilah perilaku konsumtif dan yang terakhir adalah adalah pelanggaran secara syariah yang akan saya bahas sebentar lagi oke so apa itu marketing syariah ya marketing syariah sebenarnya adalah marketing tetapi sesuai dengan prinsip syariah jadi ada juga yang menyebut halal marketing nah halal marketing itu bagian dari marketing syariah marketing syariah itu konsep yang lebih luas atau islamic marketing itu konsep yang lebih luas jadi menyangkut semua aspek dari pemasaran tetapi kalau halal marketing itu dia lebih scoopnya lebih sempit nah baik ini beberapa hal yang perlu kita ketahui ya bahwa gini nih kita itu semakin bertambah usianya jadi dengan semakin bertambah usia maka akan ada kebutuhan-kebutuhan di hari tua ya jadi misalkan anda sekarang masih menjadi mahasiswa kemudian nanti sebentar lagi mencari pekerjaan menikah menikah punya anak harus beli rumah harus berangkat haji terus kemudian gimana caranya supaya masa pensiunnya bahagia belum lagi kalau nanti misalkan ada sakit ya sakit gimana nih gitu kan bayar asuransi BPJSnya ada duit enggak karena enggak gratis kan terus kemudian terlalu panjang umurnya sehingga tidak ingin merepotkan anak cucu gitu kan ya iya banyak oke baik itu ya lanjut ya lanjut nah ini dia gimana caranya maka kita harus memiliki lifestyle lifestyle yang halal ya sehingga yang kita dapatkan itu adalah berkah jadi gaya hidup ya gaya hidup tadi ya saya mau pakai jam yang bermerek saya mau pakai apa nih apa lagi ya mobil yang bagus motornya ninja misalkan seperti itu itu lifestyle namanya kemudian halal itu adalah konsep boleh atau tidaknya misalkan gitu kan di dalam Al-Quran disebutkan jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba itu suatu contoh ya kemudian juga ada juga makanan-makanan yang dihalalkan yang diharamkan gitu kan seperti itu yang haram dijelaskan jadi halal itu artinya boleh segala objek atau kegiatan yang diizinkan digunakan dalam agama Islam jadi prinsipnya adalah kalau hukum asalnya kalau mu'amalah itu kan intinya semuanya boleh semuanya boleh kecuali yang dilarang tapi kalau ibadah semuanya tidak boleh kecuali yang diperintahkan jangan mengada-ngada dalam urusan ibadah tetapi kalau dalam prinsip mu'amalah semuanya boleh kecuali yang dilarang contoh tadi dilarang oh gak boleh riba maka riba itu gak boleh gak boleh makan daging babi itu berarti tidak boleh tidak boleh menipu nah gak boleh selain yang dilarang itu maka boleh semuanya nah apa sih yang dimaksud kenapa kita memastikan lifestyle kita itu sesuai dengan syariat agama halal tadi itu adalah untuk berkah intinya berkah hidup itu berkah jadi kita merasakan selalu cukup selalu dicukupi oleh Allah karena kita senantiasa bersyukur ya kemudian adanya kebaikan yang berlipat lipat ganda yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu ya oke nah secara prinsip ini dulu saya ingin jelaskan sebelum kita sampai ke marketing online-nya ya jadi transaksi yang harus dihindari itu yang pertama adalah haram zatnya ya babi komer bangkai darah ya gak boleh dijual belikan dikonsumsi dijual belikan juga tidak boleh kemudian haram selain zatnya nah ini ya ini penting misalkan melanggar prinsip kerelaan tadlis melakukan penipuan ya melakukan penipuan kemudian prinsip zalim misalkan ghoror ketidakpastian nah ini ada gak sih ini di bisnis online ya ada jangan membuat misalkan gambar-gambar fotonya itu pakai apa kamera yang bisa mempercantik gitu ya kamera gila ya jadi dibuat seolah-olah dia itu warnanya modelnya cerahnya gitu ya nah itu itu untuk bisnis online terus menjual sesuatu yang tidak pasti juga nah ini hati-hati dengan dropshipper ya dropshipper itu seharusnya kan kita tidak boleh menjadi dropshipper kalau tidak 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 mendapatkan izin dari si si wholesaler wholesaler ya produsen tapi kalau kita hanya mengambil gambar foto-foto ABC kemudian kita tawarkan tanpa meminta izin kepada pemiliknya nah itu itu gak boleh ya karena kan seharusnya jual-beli itu kita benar-benar tahu kondisi fisik barangnya sebelum kita jual nah itu kalau jual-beli online itu harus berhati-hati dengan dropshipper anda menjadi dropshipper maka anda harus pastikan anda meminta izin kepada si produsen saya akan menjadi agent anda saya akan menjual produk anda boleh ya anda pastikan dulu produknya anda lihat dulu produknya seperti apa anda beli dulu satu kemudian lihat oh iya berarti saya menjual sesuatu yang sudah saya tahu mutunya jadi syarat jual-beli di dalam islam itu harus ada barangnya terus kalau dropshipper gimana dong boleh tapi asal anda dapat izin dan anda sudah tahu kualitas barangnya kemudian ikhtikar ikhtikar melakukan rekayasa penawaran rekayasa penawaran jadi menumpuk barang dibeli dibeli semua yang tersedia contoh kasus misalkan kemarin ketika pertama pandemi itu masker masker langka dan orang-orang membeli borong harga 100 ribu dijual 250 ribu karena barang tidak ada di pasar jadi anda menciptakan penawaran palsu itu gak boleh kemudian baik itu adalah ketika anda itu melakukan permintaan palsu contoh saya mau jual barang kepada buleni saya mau neken buleni seolah-olah barang saya itu banyak yang minta jadi saya bilang ke teman saya ini saya mengajak 3 atau 5 orang teman saya besok saya mau ketemu buleni saya mau jual barang tolong kamu ini kalau real prakteknya real real prakteknya di offline besok kamu dateng seolah-olah mau beli barang saya nawar depannya buleni dengan harga yang lebih tinggi jadi ini kan supaya buleni menaikkan harga tetapi kalau online seperti apa bisa juga rating dengan rating rating itu kan orang-orang kan melihat berapa sih bintangnya 5 penuh apa enggak kemudian kita menyuruh teman-teman kita untuk apa namanya memberikan komentar yang baik menambah rating gitu ya saya bahkan pernah membeli barang sangat tidak bagus kemudian saya saya kasih bintang satu dan saya komentarin produk tidak sesuai jahitan tidak rapi saya di chat di chat sama si penjual mengatakan bahwa bu tolong diperbaiki komennya kalau begitu ibu kan membunuh bisnis saya begitu jadi di satu sisi kita kasihan nanti enggak ada yang begitu tetapi kalau kita tidak jujur memberikan komentar maka nanti yang lain-lain konsumen yang lain akan terjebak mana lagi ada status barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan jadi hati-hati dengan rating saya juga sering misalkan ada yang bisnis tolong bu di like tolong bu dikasih lima bintang tolong bu itu seperti itu tidak boleh ada rekayasa karena di dalam islam itu kita harus melakukan semuanya dengan jujur karena berkah tadi yang kita cari adalah bisnis yang berkah halal sehingga menjadi berkah kemudian kalau ini juga ya jadi riba saya tidak bahas kemudian maisir juga anda tahulah ya selanjutnya yang tidak sahakatnya yang pertama adalah yang tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya jadi syaratnya apa barangnya enggak ada nah itu tadi bahayanya dropshipper jadi sebelum anda di dropshipper anda pastikan dulu kualitas barangnya dan tidak boleh anda hanya mengambil gambar dari A, B, C, D dan ada jual tanpa sepengetahuan produsennya kemudian berikutnya adalah terjadinya taaluk nah ini beli dengan syarat hati-hati dengan COD cash on delivery nah cash on delivery itu sebenarnya sama-sama beresiko penjual ataupun pembeli seharusnya konsep COD itu adalah oke konsumen kamu lihat barang dulu kalau kamu cocok ya kamu bayar kalau kamu enggak cocok ya kalau kamu enggak cocok yaudah kembalikan aja nah karena seringnya kasusnya nah ini masalah etika ya baik konsumen maupun produsen harus punya etika enggak boleh misalkan si konsumen ini hanya iseng-iseng COD jelek kembalikan enggak boleh juga karena anda sudah menzolimi tadi kan enggak boleh zolim menzolimi si penjual karena si penjual sudah terzolimi berkali-kali maka dia buat aturan boleh COD tapi barang yang sudah dipesan tidak boleh dikembalikan nah itu salah salah karena transaksi jual beli itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melihat barangnya menyetujui nah terus online kita tidak lihat barangnya kalau kita memang menjualnya secara online dan dia kecewa ya kita harus berani menerima pengembaliannya itu nah tapi konsumen di satu sisi juga jangan juga bermain-main gitu ya nah maka COD itu tidak boleh ada kata barang yang sudah pesan tidak boleh dikembalikan kalau COD nah konsumen juga sama ya jadi sebaiknya solusinya adalah menggunakan ijarah ya konsepnya COD itu jadi maksudnya begini kalau memang barang tidak sesuai kan wajar juga kalau kita jualan online mereka lihat barang tidak cocok dikembalikan maka kita harus mengganti ongkos kirim ongkos kirimnya itu supaya produsen tidak rugi ya jadi itulah Islam itu sangat indah sangat komplit sangat lengkap menjunjung tinggi kejujuran ya kemudian tidak terjadi dua apa transaksi dalam satu akad nah itu juga tidak boleh ya pokoknya nanti jika A maka B jika B maka C nah itu ya gak boleh kalau Anda barangnya apa sampai intinya ada dua kesepakatan di dalam satu akad ini diantara dalil-dalilnya ya nah oh iya ini yang perlu kita perhatikan lagi di dalam Islam di dalam Mu'amalah itu ada yang namanya khiyar khiyar itu jelas hadisnya dari Bukhari penjual dan pembeli ya ini ya yang pertama ini ya ini yang saya quote hadis-hadis ini yang pertama bahwa tidak termasuk dalam golongan kami orang yang menipu gak boleh menipu baik dengan gambar dipercantik itu gak boleh tapi kalau layout boleh ya kemudian ya jangan sampai Biro Jodoh juga gambarnya dipercantik lihat realnya itu kecewa gitu ya pernah saya kasus seperti itu gambarnya cantik ketika datang jauh banget dia naik pesawat mendatangi perempuannya itu ternyata lihat aslinya beda kemudian hadis lain adalah penjual dan pembeli memiliki khiyar nah ini khiyar ya selama belum berpisah nah terus kalau online gimana kapan berpisahnya gitu kan nah jadi berpisahnya itu mestinya setelah ada kesepakatan jika keduanya berpisah dan berlaku transparan menjelaskan barang dan harga apa adanya maka diberikan berkah dalam jual-belinya jika keduanya saling menyembuhikan cacat dan berdusa maka itu menghanguskan berkah jual-belinya jadi khiyar itu adalah masa pengembalian itu disepakati jadi misalkan Anda boleh coba tiga hari kalau nggak cocok kembalikan seharusnya ada masa khiyar masa uji coba yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak nah kalau jual-beli online terus gimana tuh jual-beli online ya mestinya juga ada metode-metode misalkan oke unboxing video saat unboxing kemudian dikembalikan jika cacat dan seterusnya ya nah itu ya kemudian ada tiga golongan di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuhku barang siapa yang menjadi musuhku maka aku akan memusuhinya pertama seorang yang berjanji setia kepadaku namun ia mengkhianati kedua seorang yang menjual barang lalu menjual hasil penjualannya ketiga seorang yang memperkerjakan seorang buruh namun setelah pekerjaan tersebut maka orang tersebut tidak memberi upaya oke gitu ya oh iya saya ingin kembali dulu yang ini konsep yang ini ya yang proses yang jika-jika itu jadi misalkan begini yang two in one dua akat buleni butuh uang dia punya kendaraan ya dia butuh uang dan dia butuh kendaraannya maka saya katakan ke buleni saya beli ya kendaraanmu 500 juta tapi nanti saya jual ke kamu 1 miliar angsur nah itu itu berarti ada dua hal di dalam satu akat gitu ya itu tidak boleh baik nah sekarang ya tadi ada juga yang disebut oleh Pak Dekan sebagai potential customer dan real customer ya jadi memang konsumen itu ada yang namanya potential consumer dan ada juga yang real consumer kalau terhadap produk halal itu contohnya ya perbankan syariah ya itu kan juga jasa produknya halal gitu kan nah kemudian kita juga perlu memperhatikan ya aspek-aspek quality ya quality dari barang-barang kita ya jadi jangan hanya karena ah ini kan pembelinya muslim jadi kan mereka akan gak akan melihat mutu barangnya nah itu perlu diperhatikan juga ya nah ini pemasaran online tadi ya ini saya skip karena sudah saya bahas nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah resaliansi bisnis ya jadi resaliansi bisnis online itu pertama kita harus amanah 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 memenuhi janji menepati apa yang kita sampaikan kalau tidak sesuai ya dikembalikan itu kan tidak boleh cacat akatnya kalau misalkan satu pihak gak setuju repotnya kalau barang online itu kita ada jeda waktu pengiriman dari produsen diterima sama konsumen masa maka khiar masa khiar itu berlaku kalau si konsumen tidak cocok dia kembalikan ya kita harus terima nah cuman konsumen harus paham juga ada biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengantar barang kita kepada konsumen nah jasa itu harus diganti oleh konsumen supaya tidak ada kerugian idealnya begitu nah selanjutnya apa kita harus memperhatikan ya kebutuhan-kebutuhan konsumen jadi gak boleh berbisnis itu kita menawarkan barang sesuai keinginan kita menurut saya trennya ini nih saat ini nih gak bisa kita harus tanya kepada konsumen akrab dengan konsumen sering berbagi dengan konsumen apalagi online itu kan mudah ya misalkan oh oke saya memberi diskon kepada follower saya saya memberi voucher potongan belanja kepada follower mereka yang sudah mengikuti saya satu tahun dari setiap periodical itu Anda memberikan ucapan selamat terima kasih sudah mensupport kami bisnis kami dan seterusnya Anda tercatat sebagai pelanggan yang setia karena Anda sudah membeli sekian kali nah itu diantaranya membangun komunikasi dengan konsumen ya oke nah sekarang saya lihat etika berbisnis online ya nah ini ya kalau di dalam marketing syariah pertama adalah ada kita bahas dari tujuh P ya pertama produk must be toyibat toyibat itu harus baik tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam ya oleh agama ya kemudian pricing jadi dalam menentukan harga makanya tadi nggak boleh ada monopoli nggak boleh ada ikhtikar ya nggak boleh ada penciptaan pengumpulan barang kemudian nah itu nggak boleh tapi boleh nggak kita menggunakan pricing strategi misalkan sebenarnya saya mau jualnya 15 ribu tetapi saya tulisnya 14 999 boleh nah itu sih tidak 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 ada larangannya jadi yang nggak boleh itu adalah ketika dia pesan pada harga itu kemudian anda ketika dia mau melakukan negosiasi anda naikkan harganya dan dia tidak setuju tapi kalau dia setuju nggak masalah kemudian media promosi promosinya itu endorsernya juga diperhatikan lihatlah wardah dia pakai endorser seperti apa media yang digunakan begitu jadi kalau bisa ini tidak boleh bertentangan komunikasinya juga tidak boleh menjelek-jelekkan produk lain nggak boleh dalam Islam itu tidak boleh mari kita bersaing secara sehat tonjolkan apa kelebihan produk kita tanpa harus mencelah yang lain kemudian lokasinya juga harus halal maksudnya platformnya kalau bisa platformnya makanya kan kalau di Jakarta Islamic Index itu perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang yang misalkan produk makanan dia jual produk makanan halal tapi juga ada juga jual babi nah itu nggak masuk sahamnya nggak boleh masuk jadi must be halal fisikal lingkungan fisiknya kalau ini sih lebih kepada yang offline kemudian prosesnya prosesnya itu tidak menzolimi orang lain tidak melakukan pembelian jadi tidak memotong tidak memotong jalur rantai suplai jadi misalkan begini ya ini dulu sih kita kan kita nggak tahu kalau offline misalkan begini supaya kita dapat harga murah kita datangi langsung orangnya misalkan kita mau beli falas kita mau keluar negeri butuh uang asing dan nanti kita lihat ada TKI yang datang mau jual ringkit sebelum masuk ke toko itu kita cegat padahal dia udah biasa jual saya bedikan ada selisih dana seperti itu masalah adab di dalam Islam kita tidak boleh merubah pola-pola yang sudah ada dengan merugikan orang lain target konsumennya juga nggak masalah sebenarnya kita mau jual kepada non-muslim ataupun non-muslim yang penting produk kita itu halal bahkan sekarang itu beberapa perusahaan besar ya misalkan kayak Nike sportwear itu dia udah membuat misalkan muslim sportwear karena mereka tahu muslim itu yang perempuan kalau olahraga nggak boleh harus tetap menutup awrot begitu ya kemudian nah ya critical factors in Islamic marketing jadi apa yang penting di dalam sustainability keberlanjutan dari pemasaran syariah online ini adalah pertama komitmen komitmen Anda di dalam menjalankan pertama adalah perintah agama jadi tidak ada pelanggaran dari tiga har tadi ya haram secara zat haram secara na'katnya gitu kan nggak boleh kemudian selanjutnya komitmen kita kepada produk yang kita tawarkan harga yang kita tawarkan promosi yang kita gunakan gitu karakteristik produknya juga harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah customer centric itu artinya kita lebih fokus kepada konsumen dengan membangun jaringan-jaringan itu ya jadi benar-benar kita perhatikan perubahan selera konsumen kemudian kenyamanan konsumen kita buat kenyamanan konsumen misalkan begini saya melakukan diri-dilan nanti dia akan memberikan informasi bu nanti kalau milih apa namanya kalau ibu-bukan yang cepat dengan harga yang sama si cepat itu lebih bagus nah jadi membuat konsumen itu merasa nyaman karena adanya informasi-informasi tambahan melalui kolom chat yang kita berikan kepada mereka ya kemudian consigns itu adalah penggunaan platform yang tepat yang memang berkah untuk semua begitu ya jadi dapat menjangkau dengan cepat oke itu yang bisa saya sampaikan Buleni sebagai pengantar terima kasih banyak terima kasih Prof. Riwi atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali yang memberikan sorry yang memberikan pengetahuan yang baru untuk kita ya apalagi bagi bagi kita-kita yang belum mengenal apa itu syariah sebetulnya syariah itu seperti apa apakah syariah itu pasti halal ataukah syariah itu selalu islami islamik dan lain sebagainya dari yang tadi dipaparkan oleh Prof. Riwi kita jadi tahu kalau pada era ini yang menjadi pencetus bisnis online itu yang pertama itu ada teknologi kemudian ada dengan adanya digital perubahan digital dari tradisional kepada digital kalau dulu ada mesin ketik sekarang sudah ada laptop ada komputer dan lain sebagainya dan the last but not least yaitu pandemi yang mau tidak mau merubah behavior kita semua yang tadinya kita perginya kalau kita mau beli baju kita harus pergi ke toko kemudian kita mau beli sepatu kita juga harus beli ke toko tapi untuk sekarang ini kita bisa membeli apapun yang kita mau itu hanya dengan kita duduk saja seperti ini kita pegang handphone kita tinggal buka platform marketplace favoritnya kita kemudian kita tinggal pilih mana yang kita suka mana yang kita yang sesuai yang pastinya dengan budget kita kemudian kita tinggal klik bagian pesan kemudian di check out selesai jadi kita tinggal tunggu di dalam rumah atau dimanapun kita berada tanpa perlu kita pergi kemanapun oke terima kasih sekali lagi Prof. Wiwi berikutnya adalah sesi tanya jawab terlebih dahulu bagi peserta jika ada yang memiliki pertanyaan silakan raise hand atau juga boleh melalui kolom chat kami berikan waktu 15 menit bagi para penanya jika ingin menanyakan mungkin tadi tentang materi yang sudah diberikan oleh Prof. Wiwi ataupun ataupun ingin mengetahui tentang sesuatu oke disini sudah ada Bob Ulil yang raise hand silakan nyalakan kameranya dan juga turn on your audio silakan oke terima kasih selamat pagi semuanya benar Bu ya langsung saja Bu ya kepada pertanyaan saya mau tanya apa hukumnya di dalam jual beli online itu jika kita membuat fictive order Bu karena banyak sekali para penjual online itu sekarang minta tolong kepada teman-temannya untuk seolah-olah pernah membeli di barang dagangannya supaya ada kelihatan terjual berapa terus nanti mendapat rating yang baik itu ada hukumnya nggak Bu ya fictive order terima kasih langsung dijawab ini silakan Prof langsung dijawab boleh menarik ya fictive order supaya ratingnya naik itu haram hukumnya dalam Islam itu namanya bayi najas yang tadi saya jelaskan membuat permintaan palsu ya jadi ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa oh supaya orang nanti kan pasti kalau saya kita mau beli kan kita lihat oh ini bintangnya berapa ya oh 5 kemudian kita lihat komennya kemudian dia buat video padahal semuanya itu adalah rekayasa gitu ya itu haram hukumnya dalam Islam tadi masuk dalam kategori transaksi yang dilarang karena selain zatnya haram lio ghoirihi tadi ya jadi masuk bayi najasi rekayasa permintaan itu jadi memang sih kadang-kadang persaingan yang begitu berat yang berubah memaksa kita untuk mencari strategi tetapi di dalam Islam diatur yang tidak sifatnya menipu dan tidak merugikan orang lain begitu mas jawabannya ya ya bu terima kasih ya sama-sama terima kasih prof dan ini ada satu lagi yang mau bertanya Mbak Rizka Mbak Rizka dulu ya ya terima kasih Bu Leni atas kesempatan yang diberikan izin memberikan pertanyaan ya Prof ya tadi saya mendengar bahwasannya untuk pricing itu misalkan harga Rp15.000 kita tulis harga Rp14.999 itu diperbolehkan ya Bu ya nah pertanyaan saya ada beberapa harga coret yang mungkin aslinya harga aslinya adalah misalkan Rp300.000 tetapi terdapat harga coret seperti dinaikan harganya Rp400.000 kayak gitu Bu nah itu sebenarnya di marketing syariah itu diperbolehkan atau tidak begitu untuk pertanyaan yang kedua untuk pembayaran pay letter di transaksi online Ibu nah bagaimana penjelasannya kalau menurut marketing syariah sendiri kemudian yang ketiga tentang mystery box atau kadang kan kita kalau belanja online pasti ada mystery box kayak gitu ya Bu ya nah di mystery box itu kan kita gak tahu itu Bu isinya apa apakah ada gratis ongkir apakah itu hadiah potongan untuk diskon produk tertentu dan sebagainya nah bagaimana penjelasannya dalam marketing syariah ini Bu terima kasih itu saja yang bisa saya tanyakan wah menarik ya pertanyaannya ternyata berkembang nih yang pertama tadi terkait masalah harga jadi jadi tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhisselam bahwa tidaklah masuk ke dalam golonganku orang yang menipu ya itu sudah jelas artinya apa penipuan itu apapun bentuknya dilarang di dalam Islam contohnya misalkan tadi harga coret harga coretnya itu awalnya harganya realnya hanya 300 jadi seolah-olah diskonnya 50% maka dinaikkan harganya gitu ya kalau itu tujuannya untuk membuat apa namanya tampak diskonnya banyak berarti itu gak boleh itu penipuan tetapi kalau dia ini bagian dari marketing strategi ya sebagai seorang musuh dia itu melakukan menaikkan harganya dulu dia tahu dalam waktu 3 hari itu tidak mungkin ada yang belian jadi supaya kita tidak menipu jadi kita naikkan harganya setelah 3 hari kemudian kita buat harga coret artinya kita udah buka ke publik ini loh harganya saya enakan jadi 400 memang gak bakal ada yang beli tapi habis itu kita coret sehingga diskonnya jadi besar artinya kita tidak menipu memang kita sudah naikkan harganya gitu tapi kalau memang dibuat seolah-olah diskonnya 50% aslinya 300 dinaikkan gak pernah ditawarkan ke publik masyarakat tidak pernah melihat harga itu maka itu menurut saya adalah penipuan itu yang pertama kemudian kalau hanya permainan harga misalkan kita tulis oh selisih 1 rupiah itu sih lebih kepada marketing gimmick termasuk mystery box tadi asalkan mystery box itu kita tidak beli tidak beli 1 rupiah 2 rupiah gitu itu yang pembelian itu yang yang mengandung unsur goror tadi gak membeli kucing dalam karung gitu kan terus kemudian ada ketidakseimbangan antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima dan itu spekulatif misalkan ikut kupon undian bernilai apa namanya katakan mobil mobil baru misalkan kayak gitu harganya hanya 10 rupiah nah itu sebenarnya termasuk maisir judi gak boleh tapi kalau mystery boxnya itu kita gak keluar apa-apa gak masalah sih menurut saya isinya apa ya tidak ada tidak ada spekulatifnya gitu itu hanya marketing gimmicks kemudian tadi yang kedua apa ya yang kedua apa Mbak Rizka Buleni pay later oh pay later oke pay later kalau dikenakan biaya tambahan dikenakan bunga 1% 0,5% itu adalah riba tetapi kalau hanya pay later tetapi apa apa namanya tidak dikenakan biaya hanya 0 rupiah itu sih gak apa-apa itu hanya pembelian dengan model angsuran itu kalau menurut saya tapi kalau ada kena bunga kan macam-macam biaya cara ngemasnya pay later itu kalau dia bilang dikenakan bunga 1% itu jelas riba tetapi kalau dia mengenakan CAS ya CAS misalkan nah itu pun masih debatable masih menjadi perdebatan Anda saya kenakan biaya administrasi 10 ribu dengan pay later ini nah kalau konsep jaroh itu ada jasa jasa itu boleh tetapi ya hidup itu memilih yang hati-hati saja kalau ada sesuatu yang sifatnya gak jelas kita milih yang hati-hati saja jadi pay later kalau kita punya cash ya gak usah diambil ngapain apalagi kalau ada bunganya bunganya jelas haram tapi kalau sebenarnya yang gak ada CAS apa-apa gak masalah sih itu berarti kita angsuran 0 rupiah kan sering juga 0% itu mbak Rizka jawabannya ya ya baik terima kasih atas penjelasannya Prof Wiwi ya sama-sama oke terima kasih Prof ini tadi ada satu penanya lagi bisa ya Prof ya Mas Gulam Gulam Naki Naksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi terima kasih untuk kesempatannya langsung saja ke pertanyaannya ya Bu Wiwi saya mau bertanya tentang fenomena produsen yang apa ya melibeli setiap produknya dengan label halal menurut saya sampai barang yang yang menurut saya tidak perlu dilebeli halal pun dilebeli halal kemarin saya itu sampai kaget di acara televisi setelah pas iklan itu ada produk kasur kasur springbed yang dilebeli halal oke lah seperti kalau yang sampo sampo kan masih mungkin dipakai ya setiap hari-hari dipakai di kepala mungkin ya masih masuk akal lah mungkin tapi kalau sampai kasur itu menurut saya agak agak berlebihan ya mungkin ya mungkin niat dari produsen sih baik karena mayoritas warga di Indonesia kan mayoritas muslim untuk apa ya menjadikan gak khawatir lah mungkin barangnya halal tapi kan menurut saya itu berlebihan juga toh kenapa bisa NUI bisa mengeluarkan apa namanya label halal itu kok bisa gitu itu bagaimana fenomena itu menanggapi fenomena itu ya ya terima kasih ya baik terima kasih Mas Kulam atas pertanyaannya ya sekarang kulkas aja di label halal kok coba beli kulkas shop itu ada label halalnya jadi sebenarnya kalau kita berbicara marketing maka kita kan harus melihat pertama segmenting ya segmenting siapa sih yang akan kita bidik oh iya Indonesia itu majority muslim nah dari perspektif produsen dia harus memberikan branding yang kuat ya jadi brand image yang sangat baik sehingga nanti apa konsumen itu akan tertarik dan ada repeat buyer gitu repeat order nah selanjutnya itu apa namanya kita juga perlu memposisikan diri kita ya memposisikan diri kita misalkan mungkin juga dia memposisikan dirinya sebagai spring bed satu-satunya spring bed yang halal bisa juga karena gini banyak perdebatan terkait material yang digunakan untuk pembuatan kita harus menghindari bahan-bahan yang jelas najis secara zatnya tadi ya dilarang karena ada mengandung zat yang hukumnya haram sehingga juga misalkan pakai kulit babi seperti itu ya sehingga dia menjadi najis dan seterusnya mungkin sebenarnya lebih kepada branding aja sih walaupun mungkin kesannya oh itu kan bukan makanan kenapa kenapa harus ya karena tadi dalam jual beli ada juga transaksi yang dilarang karena memang produk-produk itu secara zatnya itu dia haram misalkan dari tadi contohnya dari kulit babi kemudian dari kulit-kulit binatang yang binatang buas gitu kan yang memang di beberapa di dalam fikih itu dibahas detail kok fikih modern terkait masa halal-halam dalam Islam nah jadi tujuannya kalau memang sebenarnya kayak kulkas sebenarnya lebih-lebih aneh lagi kan bagi kita loh kenapa sih harus ada halal MUI barang itu ada loh kalau shop itu karena intinya lebih kepada branding branding kepada apa namanya konsumen supaya oh ini produk ini memang karena mau dijual kepada apa kepada muslim jadi mungkin muslim bisa melihat oh ini keunikannya dia punya persetujuan dari MUI lah disetujui oleh MUI gitu jadi gitu Mas Gulam jawaban dari saya ya ya terima kasih tapi apa namanya menurut saya kenapa MUI bisa menyetujui itu gitu loh kayak halal itu dijual-belikan gitu loh iya ya kalau halal kan memang dia ada biayanya mendapatkan sertifikat halal itu tetapi pasti itu ada argumen contoh misalkan kayak kasur ya kasur itu bisa saja mungkin pinggir-pinggirnya kan kalau kasur yang mahal itu bahan-bahan bakunya itu pinggir-pinggirnya bisa dari kulit nah menjamin bahwa kulitnya itu berasal dari kulit yang halal maka ada halal sertifikasi halal karena untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI itu ada ujinya dan ujinya-ujinya itu mesti terpenuhi seperti itu ya terima kasih terima kasih Prof ini ada lagi tiga partisipan yang resen tapi mohon maaf nanti pertanyaannya untuk pematerian kedua saja ya oke dan sekarang kita mau break dulu kurang lebih selama lima lima menit sorry jadi bagi teman-teman yang mau mungkin ke belakang dulu silahkan nanti kembali lagi setelah lima menit oke terima kasih Prof bahkan kasur sekalipun itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang non halal contohnya kalau tadi pakai kulit gitu ya maka harus menggunakan kulit-kulit yang memang apa tidak diharamkan oleh Islam contohnya tidak boleh menggunakan contohnya kayak kulit babi kayak gitu ya oke terima kasih kali lagi tô Terima kasih. 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 Responnya baik negatif maupun positif. Respon-respon tersebut sebenarnya adalah bentuk perhatian konsumen atau pengguna atas barang dan jasa yang mereka konsumsi. Usul baik itu negatif atau positif itu menjadi satu bahan bagi sebuah perusahaan dalam mengembangkan produk. Yang akan mereka produksi berdasarkan informasi yang up to date. Konsumen yang baru saja menikmati mereka. Sehingga marketing itu sangat berperan dalam riset dan pengembangan produk. Dengan tujuan agar produk tersebut yang disediakan bisnis selalu up to date. Terkini mengikuti apa yang menjadi minat dari konsumen dan selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berubah-ubah. Sehingga mampu terus selalu meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Inilah fungsi ketiga dari aktivitas pemasaran. Yang selanjutnya pemasaran menjadi bentuk implementasi dari konsep marketing communication atau komunikasi penjualan itu bentuknya pemasaran. Nah pertanyaannya jika kita sudah memahami apa urgenitas pemasaran dalam sebuah bisnis maka pertanyaannya apa sebenarnya pemasaran itu. Nah kalau merujuk pada pendapat atau menurut William J. Stunton dan Charles Futrell maka mengutarakan sebuah definisi pemasaran atau marketing ini. Mereka mengatakan pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha. Yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang serta jasa termasuk juga ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi yaitu memperoleh keuntungan. Nah berdasarkan definisi ini berarti proses pemasaran itu dimulai justru jauh sebelum barang-barang diproduksi yaitu berupa kegiatan penjajakan pasar dan tidak dimulai pada saat produksi itu selesai. Jadi tidak dimulai barang itu sudah diproduksi. Kesimpulannya apa? Jadi kegiatan pemasaran itu adalah kegiatan yang merancang. Kegiatan yang diawali dengan merancang apa yang akan kita produksi. Maka yang dikatakan oleh William ini kegiatan pemasaran ini mulai dari perensanaan berupa barang apa yang akan kita produksi. Sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan pasar sekaligus bisa memberikan keuntungan atau laba bagi perusahaan yang bersang. Nah mengapa? Karena produksinya marketable atau dibutuhkan pasar atau layak dijual. Maka semua keputusan itu diambil daripada bidang pemasaran. Memang ditujukan untuk menentukan produk dan pasarnya serta promosinya. Jadi kalau kita amati pemasaran itu mulai dari aktivitas justru sebelum barang diproduksi. Maka pertanyaannya apa definisi manajemen pemasaran? Nah kalau kita memahami pemasaran adalah seperti itu. Kita coba mengutip pendapatnya Kotler dan Keller. Keduanya mengatakan bahwa manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih pasar. Kemudian mempertahankan pasar serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan produk. Menghantarkan produk dan mengonsumsikan nilai pelanggan yang unggul. Yaitu memberikan produk barang high quality yang dibutuhkan oleh konsumen ini menurut Kotler dan Keller. Berarti pemasaran atau marketing adalah bagian dari produksi. Maka pertanyaannya produksi itu apa? Nah produksi itu adalah proses meningkatkan atau menambah nilai guna atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Itulah produksi. Jadi kegiatan produksi itu ada dua bentuk. Satu menghasilkan barang baru atau menambah nilai dari suatu barang dengan cara mengubah suatu bentuknya. Baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Atau faktor-faktor produksi itu disebutnya sumber daya yang ada. Ini definisi produksi. Saya coba mengadopsi satu pendapat yang dimaksud dari produksi dari seorang ulama yang mengarang kitab terkait dengan ekonomi Islam. Salah satunya adalah Profesor Rawas Khul Haji. Dalam kitab Mu'ajamu Khul Khotil Khu Khoha. Ini bahasa para ahli pekih. Itu dikatakan oleh beliau, itu adalah unintaj, itu apa? Ijadul si hakim aukhidmatin mu'ayinatin, yaitu proses mengadakan, ijat mengadakan. Silatin suatu barang aukhidmatin atau jasa. Mu'ayinatin tertentu biistihdami dengan menggunakan. Majizin min anasil intajji dengan menggunakan apa gabungan faktor-faktor produksi. Dimna itori jamani mu'ayatin dalam jangka waktu tertentu. Itulah ya menurut Profesor Rawas Khol Haji. Jadi produksi adalah proses mengadakan suatu barang atau jasa tertentu dengan menggabungkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Jadi dua definisi ini ada kesamaan. Aktivitas menggunakan satu produk berupa barang atau jasa atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Nah pertanyaannya bagaimana pandangan Islam terhadap produksi. Kalau kita melihat produksi dalam pandangan Islam, produksi bisa ditilik dari dua aspek. Aspek positif atau imperis dan normatif. Nah aspek positif atau imperis adalah kajian terhadap hukum-hukum benda yang digunakan dalam proses produksi. Dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi. Jadi membahas benda atau faktor-faktor produksi kemudian membahas mekanisme atau fungsi-fungsi dari bidang-bidang yang terdapat dalam sebuah aktivitas produksi. Yang diakumodir atau diminit untuk menghasilkan suatu produk baru. Yaitu disebut dengan mempelajari tentang hukum-hukum ekonomi yang mengatur tentang fungsi produksi. Yang kedua bisa dilihat dari aspek normatifnya yaitu kajian tentang apa? Norma atau hukum yang terdapat dalam aktivitas produksi. Kalau kita kaji aspek positif imperis yang menyangkut hukum benda-benda dikaji dalam sain dan teknologi. Maka berbicara produksi kita akan berbicara sain dan teknologi. Mengapa? Karena benda-benda yang dihasilkan, yang digunakan atas produksi itu tidak luput. Atau tidak lepas atau tidak lain. Merupakan produk dari sain dan teknologi. Kemudian faktor produksi. Mesin, tenaga kerja, bangunan, kemudian listrik, kemudian armada. Itu semua adalah sesuatu yang mendukung sebuah aktivitas produksi. Dimana faktor-faktor produksi tadi itu di-manage oleh suatu mekanisme atau aturan main yang mengarah pada suksesi atau pensuksesan sebuah aktivitas produksi. Maka itu masuk dalam pembahasan ilmu manajemen. Jadi kalau kita mempelajari aspek positif dalam produksi sesungguhnya, kita mempelajari dua hal. Yaitu mempelajari tentang sain dan teknologi. Kemudian kedua ilmu manajemen dari sudut pandang Islam. Jika aktivitas itu menggunakan ukuran atau standar Islam. Maka pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap sain, teknologi, dan ilmu manajemen. Yang perlu kita pahami Islam itu tidak turun untuk membuat atau memproduksi. Misalnya yang namanya tempe. Tapi Islam turun untuk mengatur bagaimana ketika tempe itu telah diproduksi. Atau ketika tempe itu akan didistribusikan kepada masyarakat. Maka di situ mengenal namanya jual-beli. Nah baru Islam turun di situ untuk menyelesaikan transaksi jual-beli. Di mana transaksi jual-beli itu memastikan adanya interaksi manusia dengan manusia yang tentu penuh dengan kepentingan. Maka disinilah Islam itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari kepentingan yang berbeda-beda. Yang berinteraksi aktivitas jual-beli. Nah sedangkan bagaimana manusia cara membuat tempe, memasak, membungkus, kemudian bagaimana cara menjual tempe itu, mengemas, mengeklankan, diserahkan kepada bagaimana manusia menemukan solusi-solusi atas produk yang dibuat. Maka berkaitan dengan ini Islam tidak turut campur. Jadi Islam itu kalau Anda amati di dalam Al-Quran dan Hadis itu tidak ada dalil yang berbicara tentang cara membuat tempe. Tapi Islam dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum itu akan berbicara bagaimana tempe itu berpindah dari tangan produsen ke konsumen atau tangan penjual ke pembeli. Maka di situ ada transaksi jual-beli. Maka kalau berkaitan dengan jual-beli Anda akan menemukan bahwa Islam itu mengatur jual-beli dan permasalahan jual-beli itu lebih berat dibanding permasalahan bagaimana memproduksi tempe. Mengapa? Karena jual-beli itu terjadi ketika ada kesepakatan harga dan barang yang diproduksi. Di mana kesempatan muncul karena ada kerinduan. Kerinduan muncul ada kesepakatan yang sama dari kepentingan yang berbeda-beda. Nah konsumen ingin mendapatkan atau membeli barang dengan harga murah dengan jumlah yang banyak sedangkan kepentingan dari produsen jual barang itu mahal tapi jumlahnya sedikit. Nah dua persepsi yang susah ditemukan maka kalau ini dibiarkan saja tanpa aturan dia akan memunculkan konflik. Antara keduanya berupa apa bisa jadi yang membeli tidak mau bayar ambil dengan paksa atau merampas. Maka kan ada hukumnya termasuk penjual inginnya menjual dengan harga mahal dengan barang yang sedikit. Maka ia akan mencoba melakukan penipuan. Kalau kedua-duanya dilakukan akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Maka Islam turun itu lebih susah dibandingkan kita menemukan cara membuat tempe. Membuat tempe yang enak, mengapa? Karena itu cukup dilakukan uji coba dan dengan akal manusia saja bisa ditemukan. Mengapa? Karena yang dihadapi itu benda mati. Yaitu apa? Kedelai. Kalau membuat tempe sebaiknya kalau dalam jual beli itu obyek yang dikaji itu justru manusia yang penuh dengan kepentingan, penuh dengan keinginan, penuh dengan kebutuhan, berbeda dengan benda mati. Nah, benda mati diberi perlakuan hasilnya akan sama. Contoh misalnya, yang namanya kedelai itu kalau direbus pasti mateng. Kulitnya mengelupas. Siapapun yang melakukan aktivitas. Aktivitas perebusan, baik orang itu Amerika, orang Indonesia, Jepang, hasilnya sama. Yaitu mengelupas kulitnya. Kemudian setelah direbus, dia ditiris ini. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dikasih ragi, kemudian disimpan. Atau dimasukkan dalam daun, dibentuk, kemudian dikasih ragi, kemudian disimpan. Maka hasilnya adalah kita bertemu produk yang namanya produk tempe. Siapa yang melakukan proses itu hasilnya sama. Mesti jadinya tempe asal memenuhi kaedah tata cara yang dilakukan orang yang sukses membuat tempe. Mesti hasilnya sama. Nah, tapi kalau manusia diperlakukan dengan perlakuan yang sama, kemudian hasilnya akan berbeda. Contoh, misalnya seseorang A ini laki-laki, itu didekatkan dengan B, perempuan. Itu mesti berbeda pada laki-laki C, atau si perempuan B didekatkan dengan laki-laki D. Laki-laki A didekatkan pada perempuan B, kemungkinan akan merangkul. Tapi perempuan B didekatkan dengan laki-laki C, kemungkinan akan ditendang. Karena setiap orang, laki-laki atau perempuan menghadapi perempuan ini, laki-laki, itu mempunyai persepsi berbeda-beda. Kepentingan, keinginan yang berbeda-beda. Maka memunculkan gerakan atau perbuatan. Menolak, menendang, menonjok, kemudian merangkul. Walaupun pelakunya sama, yaitu laki-laki didekatkan pada perempuan. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Beda dengan benda mati. Makanya kajian terhadap hukum itu lebih susah dibandingkan ilmu alam atau sain. Seperti membuat tempe lebih susah mengatur hukumnya. Maka Islam memang tidak turut campur dalam perkara ini secara rinci. Misalnya bagaimana cara membuat tempe. Islam memberikan peluang yang besar kepada akal manusia untuk berinovasi. Dan cukup menyerahkan pada manusia dengan kaedah umum saja. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muslim. Di mana hadis ini muncul? Tadkala seseorang sahabat yang memahami bahwa kita umat Islam harus nurut kepada rasul. Apapun itu. Nah, kemudian pada saat para sahabat lain sibuk dalam penyerbukan pohon kurma. Nah, si sahabat satu ini bertanya kepada rasul dengan kalimat. Ya rasul sekarang ini lagi musimnya para sahabat lain untuk menyerbukan pohon kurma. Karena engkau mengajarkan kepada kami harus bertanya tentang apapun terkait dengan perbuatan agar kita tidak bersalah. Nah, maka bertanya apakah saya harus menyerbukan pohon kurma saya? Sebagaimana dilakukan sahabat rasul? Ini terus jawaban rasul apa? Tidak perlunya. Nah, kemudian sahabat tadi dengan rindu menerima keputusan lalu pulang. Beberapa bulan sahabat yang lain panen sukses penyerbukannya. Nah, sahabat yang bertanya tadi justru tidak berbuah pohon kurmanya. Kemudian protes kepada rasulullah. Ya rasul, mengapa pohon kurma saya tidak berbuah? Sedangkan yang lain berbuah. Kemudian rasul menjawab dengan sebuah hadis ini. Antum aklamu bi umuri dunia kum. Nah, itu kamu lebih mengetahui urusan dunia kum. Ini maksudnya apa? Urusan, cara menyerbukan kurma. Akhirnya apa? Jadi antum aklamu bi umuri dunia kum. Berbicara tentang Anda lebih tahu berkaitan dengan perkara tentang ilmu pengetahuannya. Rasulullah ini menyerahkan kepada para sahabat. Nah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya dari kajian empiris positif ini bisa ditemukan. Bahwa sain dan teknologi ilmu manajemen itu bersifat proyektif. Maksudnya siapapun yang menilai atas suatu sain teknologi dan ilmu manajemen, maka mereka memberikan penilaian yang sama. Yang kedua, sain dan teknologi bersifat universal. Siapapun yang melakukan aktivitas merebus air pada suhu 100 derajat Celcius, maka air itu akan mendidih. Nah, pelakunya baik orang Amerika, orang Jawa, orang Eropa, orang Malaysia, maka hasilnya air akan mendidih pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian value free. Tidak terkait dengan ideologi atau pandangan hidup. Mengapa? Karena sain dan teknologi itu tidaklah ditemukan dari Al-Quran. Tetapi karena proses uji coba yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang. Makanya, dan itu diizinkan oleh Allah. Diserahkan pada kemampuan akal manusia dalam menemukannya. Nah, ini yang dimaksud dengan value free. Tidak terkait dengan ideologi atau pandangan. Maka kesimpulannya umat Islam boleh mengadopsi berbagai bentuk sain dan teknologi termasuk juga berbagai aspek manajemen dari siapapun dan manapun datanya. Dengan syarat tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Nah, ini kalau aspek normatif bagaimana? Kalau aspek normatif menyangkut norma atau hukum dalam produksi. Misalnya, hukum pemilikan barang, hukum pemanfaatan faktor produksi, hukum jual beli barang, hukum permodalan. Nah, misal hukum pemilikan. Apakah orang boleh mengambil faktor produksi dari aktivitas mencuri misalnya? Kemudian, apakah boleh manusia memanfaatkan faktor produksi itu dari barang yang haram, yang najis misalnya? Contoh apa? Tadi Prof. Iwi juga menyampaikan misalkan daging babi. Dijadikan bahan campuran membuat bakso dengan daging sapi. Apakah hukum jual beli barang? Di mana barangnya itu dijual tetapi barangnya belum ada di tangan si penjual? Apakah itu boleh? Tentu setiap ideologi atau pandangan hidup akan berbeda-beda. Kalau Islam tidak boleh menggunakan daging babi. Karena daging babi yang dicampur dengan daging sapi. Itu mengapa? Karena daging babi itu haram. Tapi kalau di barat itu sah-sah saja. Semua itu menguntungkan. No problem. Yang penting Anda bisa mendapatkan keuntungan. Dan daging babi pun dianggap tidaklah haram bagi mereka. Berbeda kan? Nah kemudian, hukum permodalan. Ambil modal dari perbankan konvensional. Mensyaratkan atau mewajibkan orang yang hutang itu harus bayar bunga. Ataukah kita mendapatkan permodalan itu dari penyertaan modal. Konsep sirkah. Atau kerjasama modal dan tenaga. Maka berkaitan dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembahasan normatif ini diatur dan dikaji dalam syariah Islam. Maka dalilnya adalah sabda Rasulullah. Man amilah amalan laesha alaihi amrunah wa farudin. Barang siapa yang berbuat tidak sesuai dengan perintah kami. Maka perbuatan itu tertolak. Nah itu muslim dari muslimnya. Maka kesimpulannya aspek normatif, produksi bersifat subyektif tergantung daripada orang memandang. Yaitu tergantung dari persepsi yang dimiliki dari masing-masing orang tadi. Kemudian unik. Unik. Atau tak universal. Khas istilahnya kita. Dan value bond. Mengandung penilaian terkait dengan ideologi atau pandangan itu. Maka umat Islam tidak boleh mengadopsi norma atau hukum kapitalis barat dalam berproduksi. Misalnya membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang milik umum. Padahal bahan tambang itu wajib dikelola negara. Dan hasilnya diserahkan kepada rakyat. Bukan diserahkan kepada perusahaan individu. Yang lain adalah apa? Membolehkan modal dari bank konvensional atau ribawi. Padahal di dalam Islam mendapatkan modal dengan cara ribawi itu enggak boleh. Jadi kalau kita amati berarti manajemen dan sain serta teknologi itu adalah netral. Mubas saja. Maka pertanyaannya. Bagaimana manajemen dan manajemen pemasaran itu sebenarnya. Manajemen yang merupakan bagian dari pembahasan tadi. Jadi itu bisa kita definisikan menurut pakar barat atau salah satunya ini. Dari Ismail Yusanto dan Kerebit. Dalam bukunya Menggagas Bisnis Islami. Kita mendapatkan manajemen adalah proses aktivitas penentuan dan pencapaian bisnis melalui pelaksanaan fungsi dasar. Yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Artinya manajemen itu merupakan upaya mengelola suatu sumber daya. Faktor produksi dalam kegiatan bisnis. Nah, di mana sumber daya itu bisa berupa modal, tenaga kerja, tanah, alam, serta entrepreneurship. Kita mengenal macam-macam manajemen. Itu ada manajemen strategi, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia. Kalau kita amati, pertanyaannya bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen? Secara tegas berdasarkan orian di atas berarti manajemen hukum asalnya boleh atau mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini ada sebuah kaidah pikih yang berkaitan hukum asal dari manajemen. Al-Aslu, Fil-Af-Ali, Al-Hidariyati, Al-Hiba'atu. Ini hukum asal dari aktivitas bisnis. Ini artinya hukum asal aktivitas, manajemen atau administrasi adalah boleh. Selama tidak ada dalil. Jika ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Maka contoh ya, misalnya manajemen personalia. Jika terdapat jadwal piket yang menyebabkan berholah, berdua-duaan saja. Atau aturan yang melarang satpam laki-laki untuk sholat jumat, maka itu enggak boleh. Atau contoh manajemen keuangan yang mencatat transaksi riba, enggak boleh. Tapi selama itu enggak ada, boleh-boleh saja. Kemudian manajemen produksi atau operasi yang menggunakan bahan yang haram. Homer, lemak babi itu enggak boleh. Tapi kalau lemak babi atau hammer itu enggak ada hukum asalnya, boleh. Manajemen pemasaran, membuat iklan, promosi yang bertentangan dengan syarat. Misal mengandung penipuan, maka itu enggak boleh. Tapi selama penipuan itu enggak ada, maka kembali ke hukum asalnya. Yaitu boleh. Penggunaan SPG, Sales Promotion Guild, yang berpakaian ketat menampakkan aurot. Itu enggak boleh. Tapi selama menggunakan SPG yang menutup aurot, tenaga pemasarannya adalah perempuan. Yang menutup aurot, maka kembali ke hukum asalnya. Yaitu boleh. Mari kita makanya kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran syariah itu adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya. Yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Nah ini menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakhirsula. Nah kalau kita ambil kalimat ini sebenarnya Islam itu melegalkan aktivitas manajemen pemasaran selama tidak mengandung unsur yang haram di dalam bahannya dan aktivitas pemasaran itu sendiri. Selama tidak ada boleh diadopsi dengan cara apapun karena value free atau bebas nilai, seni saja untuk bagaimana menawarkan supaya produk itu berlaku di pasar, diterima oleh konsumen, dan meningkatkan oblah penjualan. Kalau dasarnya seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita belajar manajemen marketing dari barat boleh apa enggak? Boleh saja selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama kita. Maka pertanyaannya apakah manajemen pemasaran syariah dalam bisnis online? Nah kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya. Yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam bisnis Islam yang menggunakan teknologi informasi atau media internet. Jadi ya tinggal dia menggunakan apa di dalam pemasarannya itu. Kalau kita amati menggunakan teknologi informasi kita sebut media internet itu. Maka pertanyaannya kalau manajemen sudah kita pahami sebagai sesuatu yang netral bagaimana pandangan Islam terhadap teknologi. Yang mana teknologi itu digunakan oleh manajemen pemasaran dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan media informasi. Maka bagaimana? Pandangan Islam terhadap teknologi informasi itu dalam Islam hukum asalnya boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Dalil apa? Hadis antum a'lamu biumuri duniakum. Anda semua lebih tahu terhadap perkara dunia kalian. Di sini muncul dari aktivitas penyerbukan kurma tadi. Rasulullah mengatakan kamu yang lebih paham tentang penyerbukan kurma dibandingkan saya. Maka silakan temukan sendiri karena itu memang hukumnya netral. Karena bagian dari ilmu alam biumuri duniakum. Ini maksudnya adalah perkara-perkara keduniaan berkaitan dengan sain salah satunya penyerbukan kurma. Kecuali jika ada dalil yang menghususkan keharamannya. Maka teknologi bisa hukumnya menjadi haram. Mengapa? Karena secara teknologi secara konkretnya bentuk wujud suatu benda dan bentuk hukumnya mubah. Nah tinggal nanti teknologi mau diapakan. Misalkan teknologi yang menimbulkan kerusakan alam itu bisa menjadi haram. Tapi selama digunakan perkara yang mubah maka teknologi hukumnya kembali mubah. Maka teknologi yang menimbulkan kerusakan itu hukumnya haram. Teknologi kloning yang merusak manusia itu hukumnya haram. Teknologi yang disalahgunakan, HP, internet digunakan mencuri, menipu. Hukumnya haram. Tapi kalau untuk memasarkan produk yang halal, maka hukumnya halal dengan cara tidak menipu. Hukumnya halal atau boleh. Akhirnya kita paham ya. Manajemen pemasaran sudah kita pahami. Boleh selama ketentuan syarat dan penggunaan manajemen pemasaran terhadap teknologi informasi yang kita sebut sebagai bisnis online. Boleh dalam Islam, maka tinggal dari manusia itu mengadopsi manajemen pemasaran dari siapa saja. Syarat legalitas sudah diizinkan apalagi adalah teknologi informasi yang digunakan dari komputer, HP, software yang merupakan benda di mana hukum asal benda adalah Mubah, Al-Aslu, Fil-Af-Ali, Al-Hidariyati, Al-Hibah-Ati. Jadi kita paham. Tapi sebaliknya. Kalau digunakan yang haram, jadi haram. Nah, beberapa hukum terkait bisnis online. Yang perlu kita pahami. Yang pertama, konsep hukum iklan. Promotion, advertensi, pariwara. Di dalam iklan itu ada hukum yang kita kaji untuk menyusun setelah tegi manajemen pemasaran syariah. Kita harus memahami. Hukum dalam penggunaan seni iklan. Misalnya laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri kemudian mengiklankan produk kopi. Tapi mereka berdua. Itu berada dalam satu ranjang misalnya. Berperan seolah-olah sebagai suami istri. Kita harus paham hukumnya. Mencakup hukum penggunaan seni peran. Kemudian seni musik. Seni musik apa yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Kemudian seni vokal. Seni vokal mana yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Dan gambar video visual. Mana yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan. Nah iklan membutuhkan ini boleh tergantung dari bahan apa yang digunakan. Kemudian hukum dropshipping. Itu mencakup hukum jual-beli, saham, hukum maklar, hukum upah. Ini dropshipping. Mengapa? Karena bisnis online itu salah satunya adalah aktivitas bisnis menjual barang orang lain sebagai reseller saja. Atau yang kedua dia bukan sebagai reseller tapi sebagai penjual itu berbeda. Kalau menjadi seorang reseller suatu produk maka dia berposisi sebagai apa? Ajir atau pekerja. Nah tenaga pemasar kemudian mendapatkan upah. Tapi kalau dia menstok barang kemudian menjual langsung pada konsumen. Maka itu termasuk hukum jual-beli. Maka selanjutnya yang kita pahami bisnis online dalam hukum marketing adalah hukum tentang diskon dan bonus dan undian. Kita harus memahami diskon itu boleh atau tidak. Bonus itu boleh atau tidak. Undian itu boleh atau tidak. Kalau boleh apa ada ketentuan tentang undian biar tidak dianggap sebagai judi. Jadi strategi pemasaran adalah dia dihukumi boleh karena value free, bebas nilai. Tinggal dia menggunakan apa aktivitas marketing itu. Kalau menggunakan barang yang haram maka tidak diizinkan menjual barang yang haram. Maka dia tidak diizinkan menurut syarat maka kesimpulannya. Marketing pemasaran syariah dihukumi boleh. Dalam Islam sebagai sebuah bagian dari manajemen yang juga dihukumi boleh. Ini kesimpulannya. Nah kemudian penggunaan teknologi dalam pemasaran dihukumi boleh. Karena teknologi juga dihukum boleh dalam Islam. Nah kemudian beberapa hukum yang harus dijadikan ukuran dalam aktivitas pemasaran itu wajib diketahui oleh tenaga pemasar syariah. Seperti hukum iklan, hukum drop shipping, hukum diskon, bonus, serta undian. Nah mungkin ini poin yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan memahami konsep marketing syariah dalam bos bisnis online. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih. Oke terima kasih atas pemamparannya Bapak Irawan. Masya Allah luas sekali ya. Dimulai dari kita tuh belajar tentang apa tuh yang namanya manajemen, the manajemen itself gitu ya. Kemudian kita beralih ke manajemen operasional, kemudian tadi juga ada manajemen marketing yang memang menjadi topik kita pada hari ini. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang pemasaran itu diperbolehkan, pemasaran syariah tadi ya Pak ya. Pemasaran syariah itu diperbolehkan atau tidak. Jadi pada kesimpulannya, segala sesuatu hal itu diperbolehkan jika memang dihukumi, boleh gitu ya. Oke, jadi Bapak Irawan ini pada hari ini selain sebagai pemateri, beliau itu juga sebagai ketua program pendidikan Sarjana 1 Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Dan beliau menyelesaikan pendidikan di STM Muhammadiyah Pekalongan. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya dan menamatkannya di sana di Universitas Jenderal Sudirman, Manajemen Pulau Kertur. Ini bersama dengan Prof. Mimik ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya, entah itu tadi tentang yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Irawan ataukah mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, pengen tanya sesuatu tentang sedang terjadi sekarang ini gitu. Atau kalian pengen tahu tentang sesuatu gitu ya. Diperbolehkan untuk bertanya. Boleh raise hand, boleh juga lewat chat ya. Yang di sini sudah ada yang raise hand. Silakan Hafiz Widodo. Dan kita hanya ada tiga pertanyaan saja ya. Oke. Silakan. Oke. Absensi jangan lupa diisi dulu ya. Dan nanti sudah ada di share di chat. Silakan kalian bisa sudah melakukan untuk absensi. Oke. Silakan pertanyaan. Yang pertama tadi ada Hafiz Widodo dulu, baru Franz. Kemudian yang terakhir tadi ada siapa tadi? Karisma atau siapa? Belum, saya belum lihat. Sudah hilang dulu. Oke silakan Hafiz dulu. Silakan di unmute mas. Baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan nama saya Hafiz Widodo. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Produsia Ekonomi Syariah. Yang ingin saya tanyakan, saya itu pernah, pengalaman saya, itu saya pernah beli di toko online. Dan saya belinya itu bukan cuma satu kali, bu, pada satu toko yang sama. Ketika saya beli pertama kali, sampai beberapa kali saya sudah, di sana itu memang, awalnya, pada awalnya, itu barang yang datang itu sesuai dengan pesanan saya. Dan kemudian, pada suatu ketika, saya beli lagi, saya sudah transfer uangnya, dan barang yang sampah itu, yang kesekian kalinya, tidak sama dengan apa yang saya pesan. Kemudian, setelah itu, saya tanya kepada adminnya, saya tanya, saya chat, dan adminnya cuma membalas secara sistem, Jadi, cuman, nanti bisa ditunggu lagi beberapa saat, gitu terus, bu. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah di dalam hukum, itu si pembeli itu mendapat, atas ketidakpuasanya, itu mendapat semacam dukungan, atau setidaknya, biar tidak bisa lagi ada kejadian seperti itu. Dan kepada siapa nantinya kita bertanya, atau melaporkan hal tersebut, bu. Biar uang kita kembali, atau setidaknya barang bisa dikembalikan, dan ditukar lagi. Itu, terima kasih. Itu yang dapat saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi pertanyaannya, apakah mungkin pembeli mendapatkan kompensasi, supaya dia merasakan kepuasan, seperti itu ya. Soalnya kan, tadi kan ketika pertama kali membeli, barangnya datang sesuai. Sesuai, puas, gitu ya. Tapi, setelah beli yang kedua, ketiga, dan seterusnya, barang yang datang, ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, gitu ya. Iya, Bu, benar. Apakah konsumen bisa mendapatkan kompensasi, supaya dia merasa puas, ataukah tidak, gitu ya. Silahkan, Pak Girawan. Oke, langsung ya, Pak. Iya. Oke. Siapa itu Mas Hafiz ya? Hafiz Widodo ya? Oke, Mas. Iya, Pak. Kalau jenengan terjadi jual-beli seperti itu, jenengan yang pertama itu penjualan atau jual-beli itu adalah penipuan. Ini tak poin aja. Karena jenengan merasa tertipu. Kalau panjenengan merasa tertipu, jual-beli itu haram. Itu tidak diperbolehkan. Itu dasarnya. Nah, yang kedua, bagaimana kita supaya uang itu kembali, sehingga panjenengan itu puas. Itu memang penjual itu sudah merencanakan. Bukan suatu, mereka memasarkan barang, untuk konsumen itu selalu kembali membeli. Tapi itu adalah jebakan yang agar kita arah itu masuk ke perangkap. makanya dalam bisnis online kita harus hati-hati. Kayaknya tidak mungkinlah untuk sementara ini itu uang panjenengan akan kembali. Itu jadi panjenengan kalau bisa kita berikan masukan, kenapa kita tertipu? Coba kita ingat-ingat kembali, kita percaya saja bahwa apa yang kita lakukan, dan apa yang kita tanam insya Allah kita akan menuhai di kemudian. Makanya panjenengan misalkan itu kehilangan, anggap saja panjenengan menanam, insya Allah di kemudian hari akan diganti lebih banyak. Seperti itu Mas Hafid. Jadi enggak usah lah, kita sudah tahu kalau kita ketipu, maka enggak usah panjang lebar, kita bersyukur saja, karena orang yang ditipu adalah lebih kaya, lebih bahagia, lebih segala-galanya. Maka ikhlas saja, insya Allah penipuan itu kita akan mendapatkan pengembaliannya. Seperti itu, ya Mas Hafid. Moga pulih ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Hafid. Semangat ya. Terima kasih Pak Irawan, dan juga terima kasih Mas Hafid atas pertanyaannya tadi. Oke, penanya kedua, ini dia juga nuliskan di chat, apakah mau menanyakan secara langsung Pak Vans? Boleh Kak, boleh. Oke, silakan, silakan. Selamat pagi Pak Irawan. Tadi sangat menarik ya Bapak berbicara mengenai, ada R&D ya, riset and development, terus ada pemasaran dan produk ya. Saya izin bertanya Pak, mengapa ya penerapan riset and pengembangan pemasaran, atau R&D-nya itu tidak selalu mencapai target penerapannya itu Pak, ketika produk dilemparkan ke pasar. Dan pertanyaan kedua, apa tips dan strategi agar produk yang sejenis, namun terlambat masuk bisa diterima pasar Pak? Itu. Terima kasih Pak. Halo, cukup jelas Bu? Ya, cukup jelas Pak. Bapak Irawan? Langsung, Pak. Langsung, silakan. Oke Pak, kan. Ya. Tadi yang pertama apa, Kul Leni? Untuk yang pertama, mengapa penerapan riset dan pengembangan pasar tidak selalu mencapai target ketika produk dilemparkan ke pasar. Oke. Kemudian yang kedua, tips dan strategi agar produk sejenis yang terlambat masuk bisa diterima oleh pasar. Oke. Nah ini yang pertanyaan pertama, untuk riset sama pengembangan terhadap produk itu memang itu penting Pak. Jadi kalau dalam kita itu mereset atau menjajaki suatu pasar, mengidentifikasinya itu kleru, maka hasilnya akan kleru. Maka yang selanjutnya ditekankan identifikasi pasar itu benar-benar harus terinci. Itu seperti itu Bapak. Sehingga jangan sampai. Setelah kita tahu bahwa menurut kita up to date, kondisi yang pasar, kemudian kita memproses terjadi produksi, itu tidak laku di pasaran. Itu karena apa? Karena identifikasinya itu bisa dikatakan kurang lengkap. Atau mengidentifikasinya itu tidak jauh ke depan. Sehingga perubahan dari produk menjadi produk yang baru mereka tidak ter-reset. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, yang kedua apa ya Bu? tips dan strategi agar produk yang sejenis, walaupun terlambat masuk tetap bisa diterima. Yang kedua, tip-tipnya untuk produk kita sejenis walaupun terlambat bisa diterima. Itu tip yang pertama yaitu melalui promosi. jadi kita ya istilahnya di awal kita bisa rugi ya atau persaingan pasar. Kita itu ambil istilahnya BEP ya BEP saja. Jangan terlalu mengambil keuntungan yang tinggi. sebagai contoh. Misal di pasar produksi kita dengan produksi yang di pasar itu sama. Namun kita terlambat untuk memasukkan ke pasar sasaran. Nah di pasar itu misalkan harganya satu itu 10 ribu maka kita harus berani karena produk kita itu baru masuk harganya itu jangan sampai sama diusahakan lebih kecil dari 10 ribu seperti itu. Nah kemudian track berikutnya apabila produk kita itu sudah bisa diterima di pasar sasaran atau konsumen begitu mengerti dari rumah itu sudah mempunyai image ingin membeli produk yang mereknya Irawan misalkan seperti itu. Nah itu suatu keberhasilan dari pemasaran. Langkah berikutnya bisa barang itu akhirnya menyesuaikan harga yang ada di pasar. Selanjutnya monggo menggunakan trik-trik yang lain yang lain asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama seperti menipu ya itu sangat dilarang. Seperti itu Pak Fran ya mudah-mudahan ini bisa diterima. Ya terima kasih banyak Pak Irrawan untuk menjelaskan. Sama Pak Fran. Pak Fran dari mana ini Pak Fran? Lokasi. Dari Jakarta Pak. Wah terima kasih. Jakarta. Jakarta ya. Kepalongan naik. Mampir. Kepalongan mampir. Pasti Pak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Pak Fran. Oke Bapak Fran bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah sudah jelas tadi pertanyaan pertama saya dijawab dengan identifikasi. Itu saya udah underline saya garis bawahnya underline identifikasi dan yang kedua itu mengenai promosi harus kita promosi dan harganya jangan kita masih diturunkan pasal. Itu saya tangkap tadi. Sama ya Pak Fran. Oke Pak Fran. Oke. Terima kasih Bapak Fran dari Jakarta tadi ya. Terima kasih Pak Erawan atas jawabannya yang diberikan. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada di forum sini? Oh ada lagi satu. Ini yang terakhir ya Pak Erawan ya. Karena beliau sudah raise hand. Bapak Abdul Haris silahkan. Oke baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Erawan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Aris. Pak Aris dari mana ini Pak Aris? Saya deket Pak pemalang aja Pak. Wah ya ya geng geng geng. Kemarin kebetulan lihat ada seminar terus wah menarik ini ya. Karena kebetulan saya dan beberapa teman-teman kan memang ya bergelut di digital marketing ya. Geng. Jadi sepertinya menarik sekali untuk apa namanya lebih lebih ya betul. Nah baik. ada beberapa perkembangan strategi digital marketing yang sekarang ini kadang-kadang dari sisi pelaku bisa melemahkan ya. Kemudian dari sisi apa namanya konsumen juga bisa apa namanya khawatir ya. Khawatir. Melemahkan juga. Betul. Jadi yang pertama sekarang ini banyak sekali platform yang menggunakan sistem COD ya. Gas on delivery. Nah ini bukan hanya ada peluang dari sisi penjual tetapi ada juga peluang tertipunya dari sisi pembeli. Gitu ya. Dari sisi penjual ini kadang-kadang ketika barang sudah dikirim sampai tidak mau diterima. Speknya sudah sesuai. Nah ini yang pertama. Kemudian dari sisi penerima ada kasus-kasus yang dia tidak order tapi dikirim. Gitu ya. Nah ini kasus-kasus yang memang sering terjadi dalam penjualan online. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi bagaimana kita menampil iklan untuk pemasaran Pak Irawan. Jadi saya khawatir kadang-kadang para pelaku ini berkompetisinya hanya di masalah harga. Sehingga saya banyak menerima apa ya curhatan-curhatan dari teman-teman pelaku ini yang akhirnya para produsen para penjual itu tidak dapat apa-apa selain dari cashback ongkir. Jadi untungnya ini sudah sudah lah pokoknya. Ini yang justru mengkhawatirkan dunia e-commerce perdagangan kita yang akhirnya akan kembali seperti persaingan ketika business offline di pasar. Jadi semua diturunkan harganya keuntungannya pokoknya tidak untung tidak apa-apa yang penting ini balik modal. Nah ini kan tujuan tidak bisa untuk hidup WCT-nya ya. Nah betul. Ini semakin. Habis gitu ya. Yang kedua. Nah kemudian yang ketiga ini banyak juga kasus apa namanya repackaging ya. Artinya produk yang tadinya nilainya tidak ada kemudian kita ambil kemudian kita repackaging kemudian dijual dengan nilai yang tinggi. Nah penjualan dengan nilai yang tinggi ini kan dengan juga memaksimalkan biaya iklan yang sekarang ini juga cukup mahal. Jadi ada misalkan harganya 20 ribu biaya iklannya 50 ribu jualnya 100 ribu misalkan. Nah ini kan dari sisi cariah bagaimana apakah kemudian ini memang masih masih bisa di anulir atau masih bisa berjalan atau kemudian ini biaya iklannya harus ada batasannya gitu. Nggak boleh lebih dari harga jualnya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak Irawan mohon. Oh ya Pak Aris. Terima kasih. Yang pertama punya ini. Yang pertama apa ya? Oke Pak Aris ya kita bahas yang pertama mengenai COD ya Pak. Ya COD itu pada dasarnya itu boleh Pak. Namun kalau itu dilakukan bagi penjual ke pembeli kemudian penjual itu sudah mempunyai angan-angan ya supaya untungnya gede ya itu malah jadi dilarang Pak. Karena barang yang tidak wajar itu berdampak pada merugikan pembeli. bisa juga pembeli kenapa pembeli itu minat untuk membeli barang yang mahal padahal si pembeli tahu kalau yang lainnya itu harganya jauh lebih murah. itu bisa juga si penjual menggunakan hipnotis. Nah ini hati-hati karena kita transaksinya tidak langsung dari tangan atau tatap muka. Kita sudah banyak sekali mendapatkan berita yang tertipu karena dihipnotis dan sebagainya. Maka sebaiknya kalau kita mau melakukan sebagai penjual lakukanlah yang syariah. Artinya jangan melakukan penipuan. hasil atau laba yang kita raih jangan terlalu besar atau tinggi. Seperti itu. Insyaallah dengan doa kesabaran kita akan bisa berhasil dan lancar dalam usahanya. Karena ridho dari orang tua yang mengizinkan kita menjual barang dengan baik tidak menipu insyaallah itu pun ridho dari ilahi. Itu yang pertama. Terus yang dua ini apa? Di package. Nah packing ya? Yang kedua apa? Di packing tidak. Apakah boleh di packing ulang? harga barang yang tidak baik kemudian di packing ulang supaya menarik baik kemudian jatuhnya harganya mahal. Sebenarnya jangan kalau dikatakan jatuh harganya mahal itu kurang pas. Kalau di packing ulang atau di packing lebih baik harganya meningkat itu wajar. Tetapi meningkatkan dari harga itu kita benar-benar pertimbangkan. Jangan sampai barang yang kita gunakan itu melebihi harga packing sehingga melipatkan ganda padahal barang itu nilainya tidak signifikan atau tidak terlalu gede. Contoh misalkan kita menjual baju. Baju itu tidak di packing. kemudian kita packing. Harga baju dengan packingnya lebih mahal packing. Terus kita bagaimana membebankan packingnya plus baju. Rumusnya memang seperti itu. Harga baju berapa kita packing harganya berapa sehingga ditambah harga baju plus packing ditambah keuntungan kita. Namun kalau kita packingnya berlebihan sebaiknya jangan kita lakukan seperti itu. Kecuali kalau barangnya itu adalah harganya yang sangat tinggi. Misalkan emas ya itu kita harus memakingnya hati-hati. bahkan kalau perlu diasuransikan seperti itu seperti itu Bapak. Perhitungannya adalah pada jangan sampai kita menjual adalah menaikkan harga yang berlebihan. Itu seperti itu. Itu saran saran ya Pak Aris ya. Kemudian Tiga Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak Aris. Dua Pak. Dari ini Pak. Pak Pak. Jadi yang tadi akhirnya semua pelaku itu pada jual sesuai dengan biaya produksi kemudian hanya mengambil keuntungan dari cashback pengiriman yang sebetulnya itu bukan bisnisnya dia. Nah ini saya kira banyak terjadi juga untuk teman-teman yang bergelut di pemasaran. reseller berarti Pak ya. Sebagai reseller. Bukan sebagai reseller. Jadi ada produsen misalkan. Dia HPP-nya Rp25.000. Ya sudah kita jual Rp25.000. Nanti untungnya lebih hanya dapat dari cashback pengiriman. Nah karena apa? Karena di tempat lain harganya sudah pasang sama. Jadi dari tingkat kompetisi harga saja. Nah kalau seperti itu itu pada dasarnya itu sih diperbolehkan yang penting kita tidak menipu. Kemudian order dari kita mendapatkan suatu cashback itu hal yang wajar tidak masalah Pak. Namun kalau cashback yang namanya cashback itu bisa juga lebih. maka cashback kita itu diukur dengan persen yang wajar. Nah kalau tidak wajar kasihan mereka pembeli yang merasa diperugikan. Seperti itu Bapak. Jadi harus benar-benar kita mulai sebagai penjual atau sebagai perantara apapun lakukan dengan niat yang baik dengan niat yang apa islami artinya melakukan perbuatan perbuatan atau pikiran-pikiran yang dapat menolong bermanfaat buat orang lain. Terutama bisa membuat pembeli itu merasa puas atas jasa dari kita. Seperti itu Pak Haris. Bagaimana Bapak Haris? Oke Ibu Bapak terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Pemalangnya mana ya Pak Haris? Saya Ulu Jami Pak. Oh Ulu Jami ya Ulu Jami dekat ya Pak. Dekat. Ya ya oke oke Bapak mungkin sedikit menambahkan ya tadi yang untuk yang poin yang pertama ketika produsen berkompetisi pada harga harganya sama tapi kita harus memastikan kalau produk kita itu berbeda dengan punya orang lain mungkin kita bisa menambahkan value added yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain ya yang pastinya nantinya akan membuat si konsumen ini menjadi tertarik untuk membeli produknya kita walaupun produk kita mungkin lebih mahal harganya juga dibandingkan dengan produk punya orang lain seperti Jilbab Jilbab semua di semua sekarang ini kan sama ya kalau yang namanya square bentuknya seperti itu itu saja tapi value added apa yang bisa kita tambahkan yang menjadi produk kita menjadi lebih menarik tambah dengan motif atau dengan dengan cuttingnya yang pinggir-pinggirannya itu yang berbeda dan lain sebagainya gitu ya itu saja sih Pak yang mau saya tambahkan Pak terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya sangat menarik oke untuk teman-teman yang ada disini belum beranjak semua kan ya kita akan melakukan sesi foto bersama jadi silahkan turn on your camera akan ada delapan slide disini disini ada delapan slide jadi silahkan bersiap-siap ketika saya katakan satu sampai tiga itu sampai tiga kali oke sudah siap satu dua tiga yang kedua siapkan senyum satu dua tiga slide tiga siap satu dua tiga boleh dengan gaya apapun ya bebas kemudian slide empat silahkan satu dua tiga slide slide lima satu dua tiga enam satu dua tiga tujuh satu dua tiga yang terakhir yang terakhir ya yang delapan satu dua tiga terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang ada disini semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan nanti nanti kalau semisal ada webinar seperti ini lagi semoga teman-teman semua bisa meng apa ikut join lagi gitu ya iya prof prof terima kasih prof terima kasih untuk prof terima kasih terima kasih terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa tadi dari teman-teman jangan lupa absensinya diisi dan jangan lupa juga nanti ketika kita buat seminar lagi tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik dengan topik-topik yang lebih atur Lampung Umlah Suyidno ada Pak Suyidno dari Umlah ya siap ya prof dari dari Umlah ya luar biasa bangga kami ya